Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News edisi Rabu 2 Mei 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya Hari Pendidikan Nasional diperingati dengan upacara bendera Pulauan Medis kembali padati pengadilan dalam perkara malpraktik Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini Hari ulang tahun ke-55, integrasi Papua KNKRI dilakukan konvoy meraputi di Kota Manokwari Bersama saya, Gabriel Padua Sosimariay, kita awali Kasuari News selengkapnya Memperingati kembalinya Papua ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-55 tahun Anggota TNI Polri serta pemuda gerakan merah putih melaksanakan konvoy kendaraan mengelilingi Kota Manokwari Sementara itu, Dandim 1703 Manokwari mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama membangun Papua Dengan mengucap syukur 1 Mei merupakan hari kembalinya Papua ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau yang lebih dikenal dengan hari integrasi Di tahun 2018, hari integrasi diperingati yang ke-55 tahun Peringatan ini ditandai dengan upacara bersama yang dilaksanakan di lapangan Borars Manokwari Setelah itu dilanjutkan dengan konvoy kendaraan yang bertajuk Merah Putih Konvoy ini mengambil rutestar dari lapangan Borars Manokwari Melewati ruas jalan Jendral Sudirman Jalan Hosedarso, Jalan Trikorowasi Dan memutar melewati ruas jalan Pahlawan Jalan Sucharwo, Contronegoro Dan Finis di lapangan Borars Manokwari Konvoy bertajuk Merah Putih yang melibatkan unsur TNI Polri dan pemuda gerakan merah putih ini Menggunakan sembilan kendaraan roda empat jenis bak terbuka Yang dihiasi berbagai ornamen dan bendera merah putih Serta tulisan yang memberikan motivasi dan membangkitkan jiwa nasionalisme Selain itu, ada juga kendaraan yang dihiasi foto pahlawan nasional asal Papua Seperti Silas Papare, Martin Indei, Franz Kaisepo, dan Johannes Dimara Sementara itu, Komandan Kodem 1703 Marokwari Letkol Infantri Hendrik Paulus Mote mengatakan Kembalinya Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Telah final dan tidak dapat diganggu-gugat Dalam kesempatan tersebut, Dandim juga mengajak seluruh masyarakat Untuk bersama membangun tanah Papua Satu hal yang mengaksa sampingan bahwa Masuknya Papua kembali ke negara-negara Kainal Dan itu jadi bisa diganggu-gugat Kainal Sekarang tugas kita bagaimana Ya kita, guru masyarakat Papua Masuk kami, saya juga Dengan potensi yang ada Papua, kita bukan Papua Ya sekali lagi, kita bukan Papua Yakin bahwa Integrasi Papua Perifera adalah final Dengan dilaksanakannya konvoi keliling oleh Anggota TNI Polri serta pemuda gerakan Merah Putih, diharapkan dapat memberikan Semangat dan juga membuka wawasan Kebangsaan, serta membangkitkan Jiwa nasionalisme bagi seluruh Masyarakat yang ada di Papua Barat Khususnya di Kota Marokwari Sehingga di tahun-tahun mendatang Peringatan Hari Integrasi akan lebih meriah Jemita Bisu, Martinus Mayor mengabarkan Masyarakat Manukwari Khususnya warga masyarakat Papua Para penyakit-penyakit Selamat menikmati Selamat menikmati Hanya-hanya? Terima kasih.